Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi ya anak-anak Anak kabarnya hari ini Semoga kita semua selalu dalam rujungannya ya Dan dalam keadaan sehat walafiat Nah pada kesempatan kali ini Pak Yadi akan menjelaskan tentang tema 5, subtema 1 Pada materi kelas 3 ya Yaitu tentang sumber energi Nah sebelum kita mulai pembelajaran hari ini Yuk mari kita berdoa Semoga apa yang kita pelajari hari ini Dapat dengan mudah kita pahami Dapat dengan mudah kita ingat Dan ingatan tersebut dapat dengan mudah kita panggil kembali Oke siap? Kita lanjut Let's go! Hari ini Siti tidak lupa sarapan sebelum pergi ke sekolah Siti merasa kuat dan semangat berangkat sekolah Makanan dan minuman yang Siti makan memberi energi bagi tubuhnya Energi inilah yang membuat Siti dapat melakukan kegiatan Seperti saat ini Siti akan melakukan senam Yuk senam bersama Siti Nah senam yang akan dilakukan Siti adalah senam irama Senam irama dapat dilakukan menggunakan alat Ataupun tanpa alat Alat yang biasa digunakan adalah Dada, simpai, tongkat, bola, pita, dan topi Jangan lupa ya kawan-kawan Lakukan pemanasan terlebih dahulu ya Sebelum melakukan senam ini Senam ini bertujuan untuk Penyeimbangan perkembangan otot Dan perbaikan kelentukan di semua persendian tubuh Senam irama kali ini Menggunakan alat yang bernama simpai ya kawan-kawan Ada pun gerakan yang akan kita pelajari Adalah kombinasi gerak berjalan Menekuk dan mengayun dengan menggunakan alat yang bernama simpai tadi Nah kita lakukan yuk Pertama, lakukan gerakan berjalan Diawali kaki kiri melangkah ke depan Lalu, tangan kanan mengayun simpai ke depan Kemudian, kaki kanan melangkah ke depan Simpai diayunkan ke belakang Seiring langkah berjalan Setelah itu, kedua kaki merapat berdiri Bagaimana? Bisa kawan-kawan untuk pelangkah pertama? Yuk kita coba ulangi gerakannya kembali Bagaimana kawan-kawan? Mudah bukan? Kalau sudah bisa Kita lanjut ke gerakan selanjutnya Sebelum lanjut ke gerakan selanjutnya Kita coba ulangi lagi yuk Gerakan yang pertama tadi Nah, selanjutnya Selanjutnya, gerakan kedua Lutut ditekuk Simpai diayunkan ke atas Kemudian, simpai diayunkan ke belakang Lutut diluruskan kembali Badan kembali tegap Nah, seperti itu ya kawan-kawan Bagaimana? Mudah bukan? Gerakan tsunami ramai ini Merupakan sebuah rangkaian Jadi, lakukan gerakan ini Tanpa terputus ya Mulai tadi dari gerakan pertama Hingga gerakan perakhir Nah, setelah mengetahui Rangkaian kombinasi gerakan tersebut Coba yuk kawan-kawan Lakukanlah langkahnya Dilingi musik instrumental Dengan tempo yang pelan Seperti musik klasik dan lain-lain Yuk kita coba lagi bersama-sama Oke, mudah bukan kawan-kawan Hooray! Kita lanjut ke kegiatan selanjutnya Setelah selesai melakukan kegiatan senam Kita butuh istirahat dan minum Istirahat dan minum Dapat mengembalikan energi yang telah terpakai Setelah kegiatan senam tadi Yuk kita bermain menyusun huruf Huruf-huruf yang acak ini Akan kita susun Menjadi kosa kata Yang berhubungan dengan super energi Nah, ini contohnya Kawan-kawan Kira-kira Susunan huruf yang acak ini Jika kita Susun ulang kembali Menjadi kata A Apa ya? Yuk, ada yang tahu? Coba apa? Iya, betul Menjadi kata Matahari Oke, siap Kita lanjut ke soal berikutnya Yuk, silahkan kawan-kawan Ditebak Kira-kira Kata A Bahaya yang muncul Iya, betul Energi Lanjut ke soal berikutnya Jika ini apa kawan-kawan? Iya, mudah ya kalau ini Iya, betul Cahaya Nah, ini panjang nih kawan-kawan Kira-kira apa ini? Nah, kemarin Yang dilakukan oleh tumbuhan Yang menggunakan energi Matahari Iya, betul Yaitu Fotosintesis Luar biasa Ya, kawan-kawan yang hebat Kalau ini kira-kira Apa ya? Sapina Jadi Nah, betul Menjadi Panas Ya, yang terakhir Kawan-kawan Ini gampang Ini Kira-kira apa ya? Iya Katanya adalah Sumber Nah, bagaimana kawan-kawan Mudah, bukan? Nanti Silahkan dibuat kalimat Dari kata-kata tersebut ya Misalnya tadi Yang kata pertama Matahari Bisa kalian buat Kalimatnya menjadi Matahari Adalah sumber Energi terbesar di bumi Nah, silahkan Kalian buat Masing-masing Satu Kata Menjadi Satu Kalimat Bisa ya? Kita lanjut Ke kejutan selanjutnya Nah, selanjutnya Kita akan membahas Tentang Kewajiban kita Untuk menghemat energi ya Kawan-kawan Ketika diminum Maka Air akan memberi Energi Nah, air kemarin apa? Ayo Iya, betul Air termasuk Sebagai super Energi Tubuh kita Memerlukan air Sampai 3 liter Setiap hari Tubuh kita Akan lemah Jika kekurangan air Atau yang biasa Disebut sebagai Dehidrasi Sehingga Kita harus Memiliki Persediaan air bersih Yang cukup di rumah Ayo kawan-kawan Harus punya Persediaan air Yang bersih Yang cukup ya Nah, cara menghemat energi Salah satunya Yaitu Menghemat air Kawan-kawan Pertama Matikan keran air Sesudah digunakan Kedua Jangan menghamburkan air Untuk keperluan yang tidak penting Ketiga Kalau minum air matang Harus dihabiskan Jangan suka disisa-sisakan Terus dibuang Jadi mau bazir deh Jangan ya kawan-kawan Nah, selain menghemat air Kita juga bisa menghemat energi lainnya Yang pertama Yang pertama Matikan lampu Jika tidak diperlukan Ketika siang hari Cahayanya cukup Lampu Dimatikan ya Kawan-kawan Kedua Matikan televisi Saat tidak ditonton Ayo Hemat listrik Ketiga Matikan kipas angin Atau pendingin ruangan Jika tidak diperlukan Nah, dan masih banyak lagi Cara-cara menghemat energi lainnya Yuk, kalian coba Lihat sekitar kalian Diskusikan dengan orang tua Bagaimana cara menghemat energi yang baik Selanjutnya Yuk, kita berdiskusi Tentukan perilaku yang menunjukkan Kewajiban menghemat air Beri tanda centang Untuk gambar yang tepat ya Sedangkan Beri tanda silang Untuk gambar yang tidak tepat Yuk, kita mulai mencoba Nah, disini terlihat Ada dua buah gambar ya Kita mulai dari gambar yang sebelah kiri Ada seorang anak sedang meminum Nah, kira-kira menurut kalian Kegiatan ini menunjukkan menghemat air Tidak ya? Iya, betul Jangan lupa ya Kalau dihabiskan berarti Dia menghemat air Nah, yang sebelah kanan Kegiatan sedang mematikan keran air Kira-kira menghemat air tidak ya? Iya, betul Kegiatan ini menghemat air Jadi, airnya tidak dibuang-buang Sampai luber Sampai kepenuhan Dan seterusnya Jadi, hemat air ya Kita lanjut ke gambar bukitnya Nah, di gambar sebelah kiri Ada seorang anak sedang memegang selang Lalu airnya berhampuran kemana-mana Kawan-kawan Kira-kira Gambar tersebut menunjukkan Yang kewajiban menghemat air Tidak ya? Iya, betul Jangan ditiru ya Kegiatan ini tidak menghemat air Seharusnya airnya disiram Untuk tumbuhan Dan digunakan seperlunya saja Lalu, beralih ke gambar sebelah kanan nih kawan-kawan Ada seorang anak Tidak sengaja menjatuhkan ember Sehingga Air yang berada di dalamnya Berhampuran keluar deh Kira-kira Menghemat air tidak ya? Iya, betul Lain kali harus hati-hati Iya, jangan terburu-buru Sehingga Air bisa tumpah Dan seterusnya Kegiatan ini Tidak menunjukkan Kewajiban menghemat air Di gambar sebelah kiri Disajikan Seorang anak Sedang menggosok gigi Baik ya? Iya, jangan lupa Jaga kesehatan gigi ya Nah, tapi ada yang salah tidak nih Dengan Gambarnya kira-kira anak-anak Ayo, ada yang bisa menebak tidak? Iya, betul Keran airnya Dibiarkan terbuka Sehingga Baknya terlihat penuh Nah, kegiatan ini Menunjukkan kewajiban Menghemat air Tidak ya? Iya, betul Ini tidak menghemat air Jadi Jika menggosok gigi Gunakan air secukupnya saja ya Jangan sampai menghapur-hapurkan air Di sebelah kanan Ada gambar Seorang anak sedang mengiram Tanaman Nah, kira-kira Menunjukkan kewajiban Menghemat air Tidak ya? Iya, betul Menyerang tanaman Ya, merawat tumbuhan Itu adalah hal baik Airnya dapat berguna Untuk tumbuhan Diserap Ya Nah, ini menghemat air ya Jadi, airnya berguna Nah, kawan-kawan Ingat ya Bahwa menghemat energi itu Adalah suatu kewajiban kita Yuk, sekarang kita bersama Orang tua Nah, silahkan Berdiskusi dengan orang tua Orang tua bercerita Tentang kebiasaan yang baik Dalam memanfaatkan energi Yuk, kita buat komitmen bersama Untuk menerapkannya di rumah Jadi, hal baik ini Harus kita buat menjadi Kebiasaan yang baik Oke, kawan-kawan Yuk, kita coba Alhamdulillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohim Alamin Kegiatan hari ini Telah selesai Terima kasih ya kawan-kawan Sudah menyimak video ini Dari awal hingga akhir Semoga Apa yang kita pelajari hari ini Dapat dengan mudah Kita ingat Dapat dengan mudah Kita pahami Dan dapat dengan mudah Kita panggil kembali Ngata tersebut Sampai bertemu kembali Di lain kesempatan Dadah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat pagi